Saudara Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis ganja hidroponik di perumahan Taman Kedoya Baru Residen, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Petugas menangkap satu orang pelaku. Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerabek seorang pengguna aktif narkoba jenis ganja di perumahan Taman Kedoya Baru Residen, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan tanaman ganja yang dibudidayakan oleh pelaku secara hidroponik. Dari hasil penyidikan sementara, pelaku yang merupakan pengguna aktif narkotika jenis ganja melakukan eksperimen menanam tanaman ganja secara otodidak dengan mengikuti panduan dari media sosial sejak bulan Maret lalu. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita dua pot tanaman ganja, pupuk cair, lampu ultraviolet, dan bibit ganja. Bersangkutan mengakui bahwa awalnya hanya pengguna rutin, hanya konsumsi ganja. Kemudian yang bersangkutan tertarik untuk mencoba menanam sendiri dan ternyata berhasil dengan peralatan-peralatan yang sederhana dan mendapatkan panduan melalui sosial media.